Yo bro, balik lagi sama gue Rizal di Zaha Media Dan kali ini gue akan memainkan game Story of Season A Wonderful Life World Troll ke 3 Disini kita udah memasuki summer ya Pisang yang kalian tanam di spring itu akan berbuah di summer Dan ngapain aja yang harus dilakukan di summer Itu sedikit yang gue lakukan di summer Yang jelas ngerawat pisang sama lu perbanyak dong balu di bulan summer Oke langsung aja kita masuk ke dalam in-game nya Skui lah, cuy Oke ini dia in-game nya Langsung aja kita lihat summer hari kelima ya Summer hari kelima Kita lihat cuaca dulu seperti biasa Cuaca hujan Nah di summer hari kelima lu ngapain aja Maksudnya di bulan summer ini lu ngapain aja ya Jelas impactnya dari spring Oke dari spring lu udah ngelakuin treatment yang gue lakukan ya Yaitu adalah nanam pisang sebanyak mungkin Dan nanam sayur secukupnya perbanyak dong balu oke Nah dan di spring lu harus deketin satu perempuan Dan satu orang lagi adalah si Daryl sama Takakura Ya Daryl Takakura sama satu perempuan yang lu inginkan Supaya apa? Supaya nanti gue bahas lagi nih disini nih Si Daryl ini lu harus deketin Nih Daryl Habis itu Takakura Takakura itu nanti walaupun Agak lama di tahun kedua dia akan dapet si Apa namanya Tartan ya Itu penting juga Nah sama Gary ini juga penting lu deketin di awal-awal Pokoknya lu fokus ke Daryl dulu lah Di bulan spring ya Di bulan spring Daryl ini ya Wajib lu deketin coi ya Supaya apa? Supaya lu cuan di bulan summer Oke langsung kita lihat nih Lu nanti akan mendapatkan yang namanya Ini Seedmaker Seedmaker ini buat apa? Buat lu bikin Apa namanya? Bibit ya Lu bikin bibit dari seedmaker ini Tapi ada tapinya nih Di bulan summer ada pengecualian Lu bisa cuan 2 kali lipat dari Seedmaker ini ya Gimana caranya bang? Nih Gue tunjukin caranya Nih Lu punya pisang Harganya cuma 105 ya Lu lihat di bawah tuh Tuh di bawah ya Ada 105 gold Kalau lu jual pisang Kalau gue total Jadi dapetnya 3.990 pisang Nih dari panen Beberapa hari Gue ya Dari 4 pisang lah Oke Nih cuman dapet segini Sehari lu dapet 8 pisang Dari 1 pohon Sehari 8 pisang 1 pohon Nah dia cuman berbuah 2 hari Berturut-turut Ya kalau lu punya 15 Berarti 8 kali 30 Berarti kan 180 Satu hari Jadi lu dapet 3 380 ya Ya Perhitungan gue sih gitu Harusnya Eh enggak lah 240 Di 15 15 Kali Ya 15 kali 2 ya 30 tuh Ya pokoknya dapet Sekitar 240 pisang lah 240 pisang Kalau lu jual pisangnya langsung Nih bro ya Gue jelasin nih Pada lu semua-semua yang Memainkan game Wonderful Life Remake ini ya Jadi 3.990 Tapi Kalau lu Nih Kalau lu Punya yang namanya nih Banana seed ya Itu Perkaliannya jadi Berbeda guys ya Aduh Salah pencet bro Nah Ini Jadi 140 Ya lu bandingin ya Nih lu bandingin ya 105 Ke 140 Itu udah beda 35 gold Tapi ini Ada lagi tapinya bro ya Satu pisang ini Menghasilkan 2 seed Jadi lu bisa 2 kali Yang tadi 240 Lu jual jadi 480 seed Lu kali aja tuh 480 seed Kali 140 Ya Dibanding lu jual pisang Oke Totalnya nanti gue totalin tuh Ada di bawah lah pokoknya Totalnya Jadi di summer lu bisa dapet Sekitar 80 ribuan lah 80-60 ribu gold Di summer Ya guys ya Nih liat ya Gue akan bikin seed Sebanyak-banyaknya Nih Sudah penuh Oke kita bikin Pokoknya kita jangan jual pisang Intinya jangan jual pisang Tapi jual lah bibit Ya Di Untuk pisang doang Gue udah coba Untuk yang lain Itu gak ngaruh ya guys ya Jadi lebih Untung Tapi sedikit Gitu ya Lebih baik Gue jual si ini Si pisang itu Untuk seednya aja Gue udah coba Untuk yang lain Itu gak terlalu berpengaruh Tapi untuk pisang Ini damage-nya Kuat banget bro Untuk kalian yang nguli-nguli ya Nanam pisang Oke Itu Beruntung lah Kalau kalian udah dapet Seed maker ini Di bulan spring ya Dan yang tadi Yang gue jelasin Kalian harus deketin Salah satu Perempuan Kandidat ini Yang harus kalian nikahin Supaya kalian apa Di bulan summer Di awal Kalian akan mendapatkan Yang namanya Blue feather ini Blue feather ini Lu kasih ke Salah satu perempuan Yang sudah memiliki hatinya Empat Oke Dah Begitu tuh Oke Seperti biasa nih Pisang yang lu ditanam nih Kalau lu pasti ngikutin Cara gue yang di spring ya Di outro kedua Cara menanam Di bulan spring Itu Full pisang aja Ya ini kan gue buat Percobaan-percobaan nih Bagi percobaan untuk konten-konten kalian Ya Oke Ini full pisang Malamnya kayak gini Bro ya Dan untuk ini Untuk si Apa namanya nih Sayuran Ya Pohon-pohon yang cepat tumbuh Itu kalian jangan Eee Fertilizer Fertilizer buah Untuk mempercepat Pertumbuhan dia ya Tapi untuk ini Jangan dulu Sampai kalian dapet Beli Apa namanya Fertilizer maker Kalian bangun Ya Begitu Di bulan spring ini Gak banyak yang bisa lo lakukan Lo fokus Membeli domba Kayak gue Gue punya duit Sekitar Mana Mana duit gue 8.655 gold Ini gue fokuskan Untuk Beli domba Sebanyak-banyaknya Di awal game Oke Di awal game Kalian beli domba Sebanyak-banyaknya Di Apa Eh dah Salah kasih lagi Nih Beli domba ya Nih gue Gue tunjukin Ke Pemataan 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 domba Anjay Pemataan domba Pemataan Apa namanya nih Ajancok Pemataan Pesan ternak Pemataan Ya Hewan ternak lah pokoknya Domba Nah saran gue Beli domba Ini Perempuan Banyakin Lakinya satu aja Oke Itu saran tuh Dan yang kedua Kalau kalian mau beli Sapi star Atau sapi apapun Belilah yang perempuan aja Lakinya gak usah Lakinya lu nanti Di pemijahan sini bro Ye Nih Pemijahan sini lu Pijah aja tuh dia tuh Gitu Supaya gak rugi-rugi amat Karena nih Sapi laki-laki Dia gak menghasilkan Apa namanya Susu Dia hanya menghasilkan Rich maturity Apa tuh Kesuburan Oke bro ya Jadi kalian sapi ini Belilah Pokoknya yang perempuan ya Jangan beli yang laki-laki Untuk domba boleh Untuk memperbanyak ya Sistem memperbanyak itu penting Karena dia Walaupun laki-laki Pastikan berbunuh Yes Oke langsung gitu ya Nah ini domba Lo gue beli lagi Karena ada 8 ribu Fokus gue beli 2 domba Sekaligus ya Nah ini full Domba 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 Sama sapi Ini gue Belum dapet ini ya Belum dapet Maksudnya Belurut kuda Harusnya di awal ya kan Tapi Gue liat-liat Untuk kuda Kuda kering Bibir gue anjing Oh Untuk kuda Itu lo bisa milih Mau kuda warna apa Jadi gak ada tuh Sistem-sistem di Hari pertama Hari kedua Hari ketiga gitu Yang goib-goib gitu Gak ada Kudanya nanti dateng Lo milih Gak usah takut Lo mau dapet kuda hitam Kuda coklat Kuda putih Gak usah takut bro Ya Nih Apa namanya Domba Domba lo full ini Domba 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 Semua nih Sampai 6 Ya 6 domba Lo Nih disini nih Domba 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 Nah Nanti kuda disini 1 Jadi lo udah punya 6 domba 1 Apa namanya 1 bulu domba emas Itu 6 ribu Kalau kalian punya 6 nih 6 Kalian udah dapet 24 ribu Per 4 hari Guys ya Jadi sebulan kalian dapet 50 ribuan tuh Domba paling penting Kalau sapi Nanti di sebelah sini nih Di sebelah sana Kalau lo udah ngembang-ngembang Ya Itu ada sapi tuh Ada sapi kalian koleksi aja Sapi biasa Sapi normal Sapi coklat Sapi marble Sapi Apa lagi itu Sapi star ya 4 sapi Perempuan semua Udah Kenapa perempuan semua Supaya menghasilkan susu Sisanya Domba semua Ya Buat nguli kalian lebih hemat Lebih gak bertenaga Oke guys Nah Udah Habis itu Untuk Daryl nih Daryl Kalau kalian mau ngeliat Daryl ya Daryl itu ada di Di mana nih Masih jam 8 ya Anjay Daryl tuh Disitu tuh lumayan tuh Nah kalian tau lah ya Daryl Pokoknya kasih lah dia coin Gue punya coin gak Nah Ini coin Gue tabung guys ya Coin ini gue tabung Untuk gue kasih ke Daryl aja Setiap hari tuh Masih tutup lagi anjir Kita ke si ini dulu Mana namanya nih Masih tutup Oh my god Kayak gitu lah ya Kayak gitu lah ya Intinya di summer ini Gue gak banyak cincong Kalian gue udah kasih saran Untuk jangan jual pisang Jual lah Bibit Dari pisang tersebut Syaratnya kalian harus punya Udah punya seed maker Dan pertemanan kalian sama Daryl Di bulan pertama Itu udah bagus Ya Bisa dapet di summer Dapet seed maker ini Kalau kalian Udah bagus pertemanan sama Daryl Kalian dapet seed maker Pisangnya jangan langsung dijual Tapi jadikan lah Bibit Bisa dijadikan Misalnya kalian dapet pisang Panen cuma 200 Itu bisa jadi 400 Karena 1 bibit Menghasilkan Eh 1 pisang Menghasilkan 2 bibit Ya Nih gue tidur nih Ya kita skip dulu nih Gue tidur Nanti dia udah penuh tuh Nanti gue ulang lagi Gak usah di save Buat menunjukin ke kalian aja Kalau bibit itu lebih mahal Daripada Si Si permainan Si pisang sendiri Apalagi nih Takapun menikahkan catatan Di living room Jika kamu ingin melihatnya Ya ya aku lihat Apa isinya Apa ya Ada scene disini Kalau mau belikan ternak baru Oh dapet Kuda dong Hah Kuda Ternyata dong mbak Ini kan ini perempuan ya Nah karena ini perempuan Mbak 2 Kalau cowok mbak Oke Udah nih Mbak ya Kamu hidup rukun disitu Kita beli lagi So how you get new friend Oke Hurry and see Come on chop chop Lahirlah si ayam Nih Tips tambahan lah Ayam Itu Gak worth it Untuk lo tetaskan ya Lo tetesin tuh Gak worth it banget Karena lo dapet Yang laki-laki Kadang ya Jadi kadang lo dapet yang laki-laki Itu lebih seringnya dapet laki-laki Ya Pejantan Itu gue jual-jualin terus Jadi Gue mending Langsung beli aja ayam betina Ya Pejantannya habis itu lo buang Eh jangan deh Itu untuk dapetin gold nanti Takakura meninggalkan catatan ya Udah 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 ini belum Nah ini dia Nih Tuh Dari 1 pisang Lo dapet 2 seed Jadi bisa lo 2 kali lipatin ya Ini ambilin semua Nah tuh liat Udah Udah Menyerupai lah gitu Udah Tuh udah Apa ya Namanya Udah Udah menyamai gitu Udah menyamai si Pisang Buahnya nih 140 3920 Dari 9 pisang Yang kita gituin Harganya segini ya 9 pisang aja Udah dapet 3000 Oke Tuh dibanding lo pisang ini Cuma dapet 2730 Gitu ya Jadi seperti itu Oke Tips untuk di bulan summer Hanya itu aja Fokus di pisang Jadiin bibit Beli domba sebanyak-banyaknya Di autumn Nanti baru kita berperang Guys Ya Sampai jumpa di konten gue selanjutnya Mengenai Story of season A wonderful life A wonderful life Remake Oke Salam Zaha Gaming Bye-bye Sampai jumpa di video